Sistem pendidikan yang mapan Sistem pendidikan yang mapan Masih belum ideal Untuk bisa Membebaskan manusia Kita tidak tahu di luar sana Masih banyak Sebenarnya orang-orang yang sangat membutuhkan Seperti kita-kita ini Untuk berbagi ilmu Untuk berbagi Pengalaman kepada adik-adik Terutama di bantaran Aku tidak bisa berharap banyak ke pemerintah Karena Sesuatu yang jauh juga Mengharapkan kepada pemerintah Dan aku tidak tahu kalau pemerintah nonton video ini Juga akan merespon apa tidak Pendidikan saat ini Masih jauh dari kata ideal Seharusnya Pendidikan menjadi wadah Untuk memerdekakan manusia Dan memanusiakan manusia Akan tetapi Pendidikan saat ini Masih menjadi pemerang bagi seseorang Sistem pendidikan yang sampai saat ini Justru mengekang seseorang Dengan kurikulumnya Salah satu fenomena Terjadinya krisis pendidikan Ialah di daerah istimewa Yogyakarta Dengan problematika yang sama Tentang krisis pendidikan Maka lahirlah kumpulan dari Tiap individu Yang memiliki idealisme tinggi Salah satunya Baguyuban Pengajar Pinggir Sungai Atau disebut P3S Baguyuban Pinggir Sungai Atau sebutlah P3S Itu adalah salah satu organisasi Yang bergerak di bidang pendidikan alternatif Yang sederhananya Aktivitas ini sudah mulai Sejak tahun 2014 Dan hari ini Seperti Aktivitas reguler kita Belajar mengajar dengan adik-adik Itu Sudah Punya Tempat wilayah belajar Salah satunya Ada di Sendowo Di sini Kemudian di Bluenya Di Karangwaru dan Karangjati Aku pribadi Bukan pelaku utama ya Artinya bukan pelaku utama Yang kemudian Pertama kali mendirikan P3S begitu Tapi Sejauh yang saya tahu Di 2014 itu 2013 Menuju 14 Aku Kalau Gak salah ya Itu Ada peristiwa gunung kulut ya Gunung kulut Akhirnya Aku sebutlah Mas Susen dan kawan-kawan ya Mas Susen dan kawan-kawan itu Punya aktivitas jadi relawan di gunung kulut Itu Pasca bencana Pasca Menjadi relawan gunung kulut Itu Sekian Pemuda yang Awalnya Menjadi relawan Itu masih sering berkumpul Itu pasca relawan bencana begitu Yang akhirnya Di perkumpulan-perkumpulan Pasca Menjadi relawan itu Mereka punya gagasan untuk membentuk salah satu komunitas Yang Bergerak di bidang pendidikan Ya orientasinya Merefleksikan Pendidikan hari ini Situasi pendidikan Mapan hari ini Yang menurut Mereka Masih punya Kekurangan-kekurangan lah Yang menurutnya Kita bisa Turut Ambil peran disitu Dan pendidikan alternatif Jadi salah satu Orientasi Pertama Mereka mendidikan salah satu Peguyupan pengajar pendidikan sungai Itu sederhananya Kalau siapa saja yang terlibat Sebenernya Sejauh ini Kita punya tiga elemen ya Dalam artian sebagian besar Salah satunya adalah relawan Artinya relawan itu Yang menghidupi Organisasi Dalam artian Dia secara struktural ya Karena menjadi pengurus Organisasi misalnya Kemudian Dua selanjutnya Ada anak-anak Dan masyarakat Masyarakat itu bisa Masyarakat sekitar Tempat belajar kita Dan orang tua wali murid Itu sederhananya Tiga elemen Yang kemudian terlibat Pada aktivitas P3AS Ya Sederhananya Alternatif itu kan Dibutuhkan Ketika jalan utama itu Tidak cukup membantu ya Dalam artian Kita Membutuhkan jalan-jalan lain Yang lebih efektif Sebenernya misal Kalau Kita nganalogikan Jalan alternatif ya Artinya Secara sederhananya Pendidikan yang mapan Sistem pendidikan yang mapan Masih Belum ideal Untuk bisa Apa ya Sederhananya Membebaskan manusia gitu Sederhananya Adik-adik Di pendidikan formal itu Kadang tidak selalu Menjadi subjek Menjadi dirinya sendiri Entah itu Karena sistem yang Belum maksimal Dan artinya Sistem yang membuat mereka Tidak menjadi diri mereka sendiri Tidak bisa eksplor Karena Kurikulum yang Membatasi misalnya Menyeragamkan misalnya Maka kita perlu Jalan lain Yang bisa dimaksimalkan Atau diusahakan Untuk Bisa memaksimalkan Tujuan-tujuan pendidikan itu Sebenernya Saya merasa bahwa Aktivitas di kampus itu Kurang lebih Itu Menjauhkan kita Dengan masyarakat Ibaratnya Kampus yang Apa ya Banyak orang Perguruan tinggi Yang banyak orang Percayai tempat belajar Bagiku Pengetahuan yang Kita pelajari itu Menjauhkan kita Dari realitas Sebenernya Kita kebanyakan Dituntut untuk Belajar di ruang kelas Kemudian Sederhananya Kalau kita nyusun Makalah itu ya Kita itu Ngerumusin latar belakang itu Kadang sesuatu yang Kita tidak ketahui Sebenernya Artinya Misal nyusun latar belakang Masalah itu Awang-awang begitu Kita nggak tahu Problematika Sebenernya itu apa Dan kampus Tidak punya Iklim Yang menurut aku Mendekatkan kita Dengan realitas Sehari-hari Kalau menurut pengalaman saya Dari awal sampai sekarang ini kita berjalan Alhamdulillah Alhamdulillah Berjalan Sangat baik Dan Lebih Berkembang lagi Dengan adanya P3S Sangat membantu sekali Apa Untuk program Adik-adik disini Dimana adik-adik yang belum Kenal dengan Lingkungan luar Akhirnya mereka Jadi kenal Dan dimana adik-adik Belum bisa mengekspresikan Minat mereka Terus dari kesenian Dari Membacanya Dari Pendidikannya Disitu kita Mengolah adik-adik Biar lebih Mengeluarkan lagi Ekspresi mereka Kemana mereka Menyukainya Dengan Belajar Bermain Harapannya untuk P3S Semoga P3S itu Lebih berkembang lagi Lebih Apa Bertambah lagi Pengajar-pengajar Yang Berikutnya Yang Yang Sangat Peduli Dengan Lingkungan Masyarakat Kan selama ini Juga Kita tidak tahu Di luar sana Karena Apa Masih banyak Sebenarnya Orang-orang yang sangat membutuhkan Seperti kita-kita ini Untuk Berbagi Ilmu Untuk berbagi Pengalaman Kepada adik-adik Terutama Di bantaran Atau di pinggiran Gitu Karena Selama ini Orang merasa Yang Kalau orang yang Lebih diatas Lebih diatas Kita Itu kan Merasa Bimbingan belajar Yang seperti ini Biasa aja Sebenarnya Bimbingan belajar ini Yang begitu Membuat kita Apa Menambah wawasan kita Aku tidak bisa berharap banyak ke pemerintah ya Karena Sesuatu yang jauh juga Mengharapkan kepada pemerintah Dan aku gak tahu kalau pemerintah nonton video ini juga akan ngerespon apa enggak gitu Tapi Minimal Aku berharap kepada teman-teman yang punya spirit yang sama Punya semangat yang sama Seperti P3S Punya gerakan yang sama Punya orientasi yang sama Untuk Bisa Menciptakan Untuk bisa berkomunitas Berkumpul Dengan Orientasi dekat dengan masyarakat Kita gak pernah punya jaminan apapun dari pemerintah ya ibaratnya Dan Sebagai manusia Sebagai orang yang Juga Punya Kewajiban untuk Punya kemanusiaan terhadap sesamanya Itu Masih banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan Artinya Apapun aktivitasnya Mau Sederhana Besar Kecil Selama kita punya niatan baik Untuk bisa Berbuat Baik ya Orientasinya apapun dengan masyarakat Aku kira Itu sudah perjuangan yang cukup luar biasa Jadi Aku cuma bisa terpesan kepada sekian Organisasi Sekian komunitas Sekian perkumpulan Yang punya spirit dan perjuangan yang sama Untuk Ya tetap isti koma Tetap Jangan Bosan Dan jangan Mengharapkan apapun gitu Sesuatu yang kita lakukan sudah sederhana dan hebat sebenarnya Jangan lakukan Bersama Tiga S Belajar renovasi Bersama Belajar renovasi Tiga S Terima kasih.